Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama tayong di kesempatan ini saya akan mencoba menanam selada bosku ya mencoba menanam selada di kabelas ini saya sudah ada semayan saya semai di try semai bosku ya jadi enak ya seperti biasa kita tinggal mencongkelnya seperti ini jadi ke bawah semua ya jadi tidak mengganggu akarnya akarnya ke bawah disini saya sudah menyiapkan beberapa bibit selada bosku ya ini sangat kecil ya ini bibitnya ini sebenarnya udah gak ada luar saya tapi kemarin saya coba semai Alhamdulillah tapi bisa tumbuh ya tapi sekarang saya coba untuk menanamnya beskia langsung saja ya Nah ini saya memanfaatkan kap gelas yang dulu bekas tanaman Pak Choy ini saya menfaatkan lagi dan selada ini nanti juga akan saya gantung di tembok ya saya tempel di dinding di sebelah sana ya nanti kita tempel di sana beskia kita tanam dulu ini ya udah beskia tinggal kita masukkan saja bibitnya seperti ini dan di sebelah sana ini ini saya baru kemarin ini tanaman bayam sudah nampak hijau-hijau ya ini berarti dua hari satu malam kemarin saya semai itu pagi sekarang sudah tumbuh ya cepat ya untuk bayam ya cepat hijau-hijau nya seperti ini beskia bisa dilihat ini saya tempel di tembok ya saya tempel di tembok lalu kita siram aja seperti ini beskia nanti kita siram semua lalu kita tunggu perkembangannya melihat perkembangan tanaman selada yang saya tempel di dinding bosku ya kemarin saya tidak videokan karena kesibukannya tapi ini saya videokan ini di umur 20 hari bisa dilihat ya sangat subur dan rimbun ya di 20 hari tapi yang untuk yang di sebelah sini ini agak kurang pertumbuhannya beskia mungkin karena kurang cahaya matahari ya ini kan tadinya di para-para ini kan awalnya kan banyak daun ya yang saya tinggi saya tanam timun suri ini dan sekarang sudah saya pangkas sedikit jadi agak terang tapi nanti saya akan pindahkan ke atas ini untuk seladanya disini saya belum memupuknya sama sekali di umur 20 hari ini beskia kita tunggu perkembangan selanjutnya melihat perkembangan tanaman selada di umur 25 hari beskia bisa dilihat ya sangat subur dan bisa bisa dilihat dilihat untuk yang di atas ini ini kan yang awalnya di sebelah sana beskia yang pertumbuhannya kerdil ya kurangnya karena pencahayaan saya pindahkan ke sini begitu praktis ya pertumbuhannya sangat subur dan ini catatan penting untuk semua tanaman itu harus atau membutuhkan sinar matahari ya waktu kemarinnya kan disini kan ada tanaman timun suri ya untuk timun surinya sudah saya potong dan ini saya pindahkan sangat praktis ya pertumbuhannya ya dan ini sebenarnya sudah siap untuk dipanen ya kalau untuk melihat daunnya ya lebar-lebar ya dan ini saya akan menambahkan media tanam ini saya saya ambil dari bekas tanaman coi ya nah sepertinya aja sih ya menambahkan media tanam ini nampak habis juga di 25 hari beskia peranam selada di tembok hai 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 media tanamnya semua dan kita tunggu lima hari kemudian ya 30 hari ya nanti saya akan panen terus ya kita tunggu perkembangan selanjutnya melihat perkembangan selada tanaman selada yang saya tempel di tembok atau di dinding ya menggunakan kap gelas ini di umur 32 hari bosku sudah tampak besar-besar ya dan sudah waktunya untuk dipanen ini hanya menggunakan kap nah ini terlihat lumut ya seharusnya ini nanti ini saya akan cat ya untuk menghindari lumut seperti ini ya biar tidak mengganggu pertumbuhan si tanaman yang kita akan tanaman tanam ya apa aja ya Hai sudah tampak lebar semua daunnya ini menggunakan kap dan ini saya pupuk hanya mengguse dua kali dua kali pemupukan menggunakan NPK 16 Hai dan disini sudah tanpa Hai rimbun ya tadinya akan awalnya kan yang sebelah sini ini Hai apa namanya kerdil ya apa bukan kerdil sih kurang cahaya jadi kurang berkembang dan waktu ini saya ambil semua tanaman timun surinya itu sebabat Alhamdulillah Hai langsung makar ya semua ya awalnya ini kecil semua Hai di 32 hari ini Alhamdulillah bisa kita petik dan kita buat lalap ya ternyata sangat mudah ya yang penting kita mau menanam dan mau merawatnya apa aja kita bisa tanam dan di media apa saja pasti akan tumbuh asal benar perlakuan dan perawatannya ya Alhamdulillah sangat mudah memanfaatkan tembok dan memanfaatkan kap gelas bekas bisa untuk menanam ini kemarin kita panen pakcoy lupa saya tidak videokan nanti saya bikin videonya menanam pakcoy ya di sana pakcoy ungu tapi perkembangannya kurang kipas ya cara mudah menanam selada di tembok menggunakan kap gelas bekas terima kasih jangan bosan-bosan untuk menonton video saya karena kita saling berbagi meski ya meski ya sekian video dari hari saya menanam selada di tembok atau di dinding menggunakan kap gelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like comment dan subscribe kemudian Terima kasih.